selamat menikmati berbulan-bulan bertahun-tahun berhari-hari detik demi detik kita lalui bersama pasti ada ada saja yang namanya hambatan ya namanya juga kehidupan ya pasti banyak hambatan yang pasti kita akan lalui bersama semoga ya semoga kita bangsa Indonesia lebih cepat untuk pekah terhadap virus corona ini ayo kita bersama-sama mari kita galangkan keteguhan hati untuk melawan virus ini still fight oke di video kali ini saya akan semacam memberitahukan kepada anda bahwa wah ini kemarin 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 malam saya melihat salah satu youtuber dari korea selatan yang bernama jan han sol ya 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 kalian pasti tahu siapa itu dengan nama channel youtube yang telah korea reumit ya 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 jadi itu langsung ada di benda saya langsung plok kok ini siapa ini kebanyakan saya tonton oke berita yang viral kemarin gara-gara ABK ABK yang kerja di kapal China kapal China yang disuruh kerja 30 jam 30 jam loh dengan bayaran 1,8 juta bagaimana kisah selanjutnya mari kita lihat check it out let's go ikusomina nah ini sempat trading satu ya trading 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 nomor 1 ini 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 berita tentang di korea ini ini sorry ini ini orangnya ini korea reumit ini ini kemarin satu hari yang lalu dengan views 3,8 juta nah disini dia membahas tentang seorang atau beberapa pekerja dari Indonesia yang dibuang ke lautan loh oleh para pekerja China aduh ini sumurnya beritanya dari isi kampret ini lagi ini ini dia dari dari mbc nah ini dia ini selalu aja di trending saat di trending aduh dasar si 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 kampret ini aduh ini lagi aduh gak ada yang bagus trading sekarang beritai kampret ini aduh oke oke pertama baiklah dilangsir dari kompas tv dan tempo ABK Indonesia di kapal China KBRI dan Polisi Korea Selatan sedang mendidiki tukaan bahwa ada penyiksaan berdasarkan WNI di kapal China Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan yang bernama Umar Hadi mengatakan KBRI dan aparat penegak hukum Korea Selatan tengah melakukan investifikasi terhadap tukaan penyiksaan yang dihadapi oleh sejumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal China dan kini berada di Busan Korea Selatan Pemerintah Indonesia juga menyatakan akan menyelidiki apakah pelarungan 3 ABK yang meninggal dari atas kapal China itu sudah mulai ketentuan nasional sebanyak 14 ABK yang sebelumnya melaporkan tukaan penyiksaan dengan didapingi oleh KBRI sentempat akan mengadakan kembali pertemuan dengan Coast Guard di Busan Korea Selatan pada hari Kemis tanggal 7 Mei 2020 sore hari waktu Korea Selatan itu sendiri ia menambahkan proses hukum akan tetap lanjut meski para ABK itu yang bekerja di kapal Long Sing Sing 629 direncanakan bakalan diderpankan kembali ke Indonesia dalam waktu secepatnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi mengatakan pihaknya masih melidiki apakah pelarungan yang dilakukan oleh pihak kapal terhadap 3 ABK yang meninggal memenuhi ketentuan internasional harusnya begitu merapat kapten kapalnya melapor pada syaradar tempat dia melapat yang sekarang diifisikasi waktu laporannya seperti apa inilah proses masih berjalan kata Umar kepada beberapa media Indonesia pada hari Kemis tanggal 7 Mei 2020 melalui samuang telpon ya pelarungan di laut ada syarat-syaratnya itu justru sedang dilihat apakah sudah memenuhi tambahnya lalu bagaimana dengan kapten kapal jenai yang diduga bertanggung jawab atas penyiksa yang terjadi beliau mengatakan kapal itu masih di laut namun KBRI sudah memiliki data perusahaan yang memperjakan ABK itu kita tahu kok perusahaannya itu siapa kaptennya dan semua datanya lengkap ujarnya sementara Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care menyebutkan kasus ini menunjukkan murahnya kondisi pekerjaan migran Indonesia terutama yang mengejar di sektor kelautan apa yang dilami oleh para ABK Indonesia tersebut adalah bentuk dari kelenggaran hak asasi manusia atau HAM dimana mereka terenggut kebebasannya pekerja dalam kondisi tidak layak tidak menampatkan hak atas informasi hingga hak yang paling dasar yaitu hak atas hidup pun terenggut ujarnya dalam keterangan tertulisnya Pangil tubus Cina ya betul KPBRI yaitu Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan akan memanggil duta besar Cina untuk meminta penjelasan tentang alasan pelarungan sejumlah kenyasa ABK Indonesia dan nungguan eksploitasi terhadap mereka di kapal perbenara Cina itu sendiri ABK yaitu anak buah kapal warga negara Indonesia yang bekerja di dua kapal penangkap ikan Cina mengklaim kondisi kerja mereka sangat-sangat buruk bahkan ketika tiga ABK di Indonesia meninggal tubuh mereka dibuang ke laut alih-alih dibawa kembali ke daratan belasan laporan ABK itu memutuskan untuk meninggalkan kapal karena eksploitasi yang mereka alami di kapal dan penumpang kapal lain yang kemudian melabur di Busan Korea Selatan mereka akan menjalani karantina selama dua pekan terakhir informasi tentang pelalur jenis WNI dan tugas eksploitasi terhadap para ABK WNI semula diberitakan oleh stasiun televisi konsel yaitu MBC berita ini terakhir diulas oleh Youtube Jan Jan Hansol di kanalnya pada Rabu tahun Nami 2020 ya kemarin malam betul sekali dan kemudian menjadi seorang menggunakan media sosial di Indonesia bahkan ada hashtag yang di Twitter wah dia sungguh tragis sekali dalam keterangan tertulisnya Judan Nunggeraha Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau disingkat PWNI Kementerian Luar Negeri mengatakan pihaknya telah menkonfirmasi ketika kematian 3 ABK Indonesia saat kapal sedang melayar di Samutra Pasifik Kemelu Indonesia Ujarnya juga akan memanggil Duda Besar Cina di Jakarta untuk meminta penjelasan yang berlanjut terkait pentad tersebut wow guna 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 meminta penjelasan tanah mengenai alasan pelarungan jenazah apakah sudah selesai dengan ketentuan ILO dan pelakunya yang diterima ABK WNI lainnya Kemelu akan memanggil Duda Besar Cina Ujar Junda dalam keterangan tertulisnya Matahari Kemis tanggal 7 Mei 2020 Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian atau Lembaga terkait juga telah memanggil Manning Agency untuk memastikan pemenuhan hak-hak keawak kapal WNI Oke pertanyaannya adalah Apa tanggapan kemelu Indonesia terhadap pemberitaan pelarungan jenazah WNI Kapal Maaf Kapten Kapal menjelaskan bahwa kudusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan pencetujuan awal kapal lainnya kata jodah merunjuk prosedur pelarungan jenazah yang terkulakan organisasi buruk atau kapal kapten kapal memutuskan melarungkan jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena nyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal dia menambahkan KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus-kasus ini jodah dalam keteram tertulisnya itu sendiri sebelumnya Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian atau Lembaga terkait juga telah memanggil Mending Agensi untuk memasukkan penuh hak-hak awak kapal WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia juga telah meninformasikan perkembangan kasus ini kepada pihak keluarga terkait dengan kematian beberapa ABK di kapal China itu sendiri Pertanyaan Benarkah ABK asal Indonesia itu alami di eksploitasi di kapal ikat China? Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius atau kondisi yang dihadapi oleh anak buah kapal atau disingkat ABK asal Indonesia yang mengklaim mengalami eksploitasi ketika berjadi kapal pemindara China itu dan kini telah berada di busan Korea Selatan ABK yang bekerja di dua kapal penangkap ikat China itu telah mengklaim kondisi kerja mereka sangat-sangat buruk bahkan ketika tiga ABK tersebut meninggal tubuh mereka dibuang ke laut alih-alih tidak akan bisa kembali ke data lagi Pertanyaan lagi Kapan ABK Indonesia akan dipulangkan? Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Internasional atau PWMI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menungkapkan KBRI Seoul berokordinasi dengan otoritas sempat telah memulangkan 11 awak kapal pada tanggal 24 April 2020 sementara 14 awak lainnya akan dipulangkan pada 8 Mei 2020 ujar Judha Nugraha dalam keterangan tertulis yang terima oleh media-media Indonesia itu sendiri yang menambahkan KBRI Seoul sedang membuayakan pemulangan jenisnya awak kapal yang meninggal di RS Busan karena peunimianya sementara sebanyak 20 awak kapal lainnya melayani dikat berjaya di kapal Longzing 605 dan Tiangyung 8 secara keseluruhan sebelumnya kedua kapal disebut membawa 46 awak kapal WNI 15 antara yang berasal dari kapal Longzing 629 itu sendiri taser ya memang gitu selanjutnya di antara mereka juga mengaku mendapatkan kerasan fisik dari keluh kapal senior dan perwakilan kapten kapal paspor mereka diambil oleh kapten kapal dan upah mereka 3 bulan pertama mereka bekerja diberikan dengan alasan untuk mengganti biaya pengrekutan memang sadis banget impas dari kondisi kerja yang buruk ini mereka mengatakan 3 dari ABK meninggal karena penyakit yang menunjukkan kejala serupa seperti tubuh yang kembung tanah sesak nafas setelah meninggal misalnya ternyasa akan disempan di lemari es dan dibawa kembali namun ternyasa ketika ABK justru dibuang ke laut ungkap mereka waduh yang terakhir adalah kementerian luar negeri menkonfirmasikan kematian 3 ABK Indonesia saat kapal sedang melayar di sementara pasifik itu sendiri aduh China China kenapa ya dan lagi dan lagi dan lebih tragisnya lagi mereka itu disuruh atau diberikan air tawar untuk minum dan harus meminum air laut waduh serta mereka mengaku harus pekerja selama 18 jam per hari beberapa diantaranya harus pekerja selama 2 hari turut-turut waduh dan diajis sebesar 1,8 juta per 18 jam loh aruh ini petapa kejamnya nih orang-orang tidak ada tidak ada humanitas sekali mereka-mereka ini otaknya dimana lagi semoga dengan bahwa berita ini anda sadar dan berdoa untuk kelola mereka agar ikhlas untuk menghadapi ini semua dan mengikhlaskan keberikan beberapa ABK yang ada yang sudah dibuang ke laut oke sekian dari saya terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya see you on the next video ala da vista baby goodbye bye 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 Terima kasih.